Taukah kamu, kota Tarim dikenal dengan kota seribu wali. Namun, siapa tokoh al-lawiyin yang pertama kali menetap di kota Tarim? Mari kita bahas. Tarim yang saat ini kita kenal adalah kota yang makmur dengan ilmu dan penghuninya orang-orang yang berilmu. Banyak sekali para pembesar al-lawiyin yang hidup dan dimakamkan di kota ini. Tapi siapakah al-lawiyin yang pertama kali datang dan menetap di kota Tarim? Dialah Al-Imam Ali bin Alwi Khali Qasam. Beliaulah yang tercatat sebagai al-lawiyin pertama yang menetap di kota Tarim. Sejak para al-lawiyin mulai berpindah dari desa Bait Jubair ke kota Tarim di sekitar 521 Hijriyah, kota Tarim mulai dipenuhi dengan aktivitas dakwah ilmu agama. Bahkan kala itu, kota Tarim memiliki 300 orang ahli fikih dan masjid agung Tarim dipenuhi oleh ulama fikih di barisan sholatnya. Hingga sekarang, dari pendidikan di kota ini terlahir para pembesar ulama fikih dan tasawuf yang tersebar ke seluruh dunia di setiap zamannya. Masih ingin tahu informasi kota Tarim? Nantikan video selanjutnya. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk share videonya! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.